Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Resmi Chelsea Rekrut Malogusto Chelsea melanjutkan belanjanya pada bursa transfer Januari ini The Blues merekrut Malogusto dari Olympique Lyon Chelsea mengikat Gusto dengan kontrak sampai Juni tahun 2030 Meski demikian, Beck berusia 19 tahun itu akan menghabiskan sisa musim ini di Lyon dengan status pinjaman Menurut laporan media-media Inggris, Chelsea mengeluarkan 26,3 juta pound sterling Atau sekitar 487 miliar rupiah plus kesepakatan tambahan untuk mendapatkan Gusto Gusto akan gabung Chelsea pada musim panas mendatang Tottenham inginkan 300 juta pound sterling untuk transfer Harry Kane Daily Star mengeklaim bahwa MU bakal pikir dua kali untuk merekrut Kane Karena Tottenham memandrol sang striker dengan harga tinggi The Lily Wads menilai bakal sulit untuk mencari Bomber House Gold pengganti Kane Jadi mereka butuh uang yang banyak untuk mendatangkan pengganti itu Oleh karenanya, Tottenham dilaporkan akan menuntut bayaran sebesar 300 juta pound sterling untuk transfer Kane di musim panas ini Angka itu dua kali lipat harga pasaran Kane saat ini Erickson cedera pergelangan kaki Erickson tampil sebagai starter saat MU menjamu reading di babak keempat piala FAD Old Trafford Namun, dia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-57 Kekhawatiran soal seberapa parah cedera Erickson pun muncul Gelandang berusia 30 tahun itu terlihat meninggalkan Old Trafford memakai kru Dan sepatu pelindung di kaki kirinya dalam video yang diunggah supporter di media sosial Manager MU Erick Ten Hag menyebut Erickson mengalami cedera pada pergelangan kakinya Meski demikian, Ten Hag belum bisa memastikan seberapa parah cederanya Joao Felix ingin akhir manis di Chelsea Pada bursa transfer Januari ini, Joao Felix dipinjam Chelsea dari Atletico Madrid Biaya peminjaman pemain 23 tahun itu sebesar 9,75 juta pound sterling Debut pahit dijalani oleh Joao Felix dengan Chelsea Dia menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran keras pada pemain full home Joao Felix ingin melupakan penampilan tak bagus itu Dia ingin menunjukkan diri pada sisa musim ini di Chelsea Pemain Portugal itu menegaskan ingin mempunyai akhir yang manis dalam karirnya bersama The Blues Maguire terus berjuang rebut posisi utama di Manchester United Semenjak Eric Ten Hag menukangi Manchester United, Maguire lebih sering menghangatkan bangku cadangan Padahal pada musim sebelumnya Maguire selalu menjadi andalan di lini belakang Manchester United Performa yang oke bersama Inggris di Piala Dunia tahun 2022 juga belum membuat Ten Hag terkesan Kesempatan bermain yang kurang di Manchester United pada akhir musim ini tidak membuat diri Maguire patah semangat Masih pak bola asal Inggris tersebut menegaskan bakal berjuang untuk merebut kembali tempat utama Hector Bellerin masuk incaran Sporting CP Salah satu pemain yang dapat hengkang dari Barcelona dalam waktu dekat adalah Hector Bellerin Pemain yang berposisi sebagai pekanan itu baru bergabung dengan status bebas transfer pada musim panas tahun 2022 Laporan dari The Athletic mengabarkan bahwa terdapat peluang bagi Bellerin untuk pindah ke Sporting CP Sebab pemain asal Spanyol itu tidak dapat menunjukkan performa yang diharapkan Sejauh ini belum ada kontak antara Barcelona dan Sporting Namun Bellerin diklaim siap meninggalkan Camp Nou untuk melanjutkan karirnya di Portugal Arsenal beralih bidik Martin Zubimendi Arsenal bakal fokus untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad Gelandang berusia 24 tahun itu sudah lama diincar Arteta Sang manajer sangat terkesan dengan permainannya yang apik selama di Sociedad Jadi Arteta sudah mengutus manajemen Arsenal untuk mulai mendekati agen sang gelandang Dan juga Real Sociedad untuk membicarakan transfer ini Di lansir The Times, Zubimendi bisa ditebus dengan harga yang cukup mahal Ia dibanderol sekitar 50 juta euro oleh Real Sociedad Bayer Munchen pagari Kingsley Koeman 100 juta euro Masa depan Kingsley Koeman bersama Bayer Munchen sempat menjadi bahan spekulasi Menyusul keputusan pelatih Julian Ecclesman yang beberapa kali menempatkannya di bangku cadangan pemain Sky Sport memberi bocoran kabar di mana Bayer Munchen masih memiliki peluang untuk melepas Kingsley Koeman Pada bursa transfer musim panas tahun 2023 mendatang Akan tetapi, Ye Bavarian meminta klub peminat untuk segera menebusnya Dengan nilai transfer sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah Uang jajan Dani Alves di penjara 1,6 juta rupiah Dani Alves saat ini meringkuk di tahanan Dia terjerat kasus pemerkosaan Sudah lebih dari sepekan Alves berada di penjara Dan kini terkuat kalau dia mengantongi uang saku selama berada di sana Menurut Fiesta, mantan pemain Barcelona tersebut mendapatkan sebuah kartu Yang dapat dipakai untuk berbelanja di Toserba dalam rumah tahanan Yang menarik adalah nominal saldo dalam kartu Alves adalah 100 euro Atau setara dengan 1,6 juta rupiah Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki pemain asal Brazil tersebut Kasemiro bangkit bersama Manchester United Sejak datang ke Manchester United Kasemiro sudah bermain 29 kali di semua ajang Dia memberi kontribusi keterlibatan dalam 9 gol MU Rinciannya ada 4 gol dan 5 asis Talksport mencatat bahwa kontribusi Kasemiro lebih banyak dibandingkan dalam 48 pertandingan bersama Madrid musim lalu Pemain Brazil itu mencatatkan 1 gol dan 3 asis Kasemiro juga mampu membukukan Bres setelah 3 tahun Pemain 30 tahun itu sudah menjadi pemain penting setan merah Safi beri 1 kritikan untuk Pedri Pedri berhasil mencetak 1-1 gol di laga lawan Ciruna Ini membuat dia sudah mencetak 5 gol dari 18 laga La Liga Laga lawan Ciruna itu juga merupakan penampilan keseratusnya untuk Barca Safi menyebut Pedri merupakan salah satu gelendang terbaik di dunia Tapi dia meminta eks pemain Las Palmas itu untuk lebih berani memberikan umpan terakhir Pedri harus meningkatkan umpan terakhirnya menjadi lebih berani Tapi ya, Gavi dan Frankie De Jong juga perlu meningkatkannya juga Ucap Safi seperti dilansir Barsa Universal Carlo Ancelotti tutup peluang anaknya jadi pelatih Mengenai masalah itu Ancelotti mengakui Davide Ancelotti memang ingin menjadi pelatih Tapi untuk sekarang dia tidak melihat peluang tersebut Don Carlo menilai kemungkinan Davide menjadi pelatih kepala sangat terbuka Namun, kapan waktunya ia menilai ketika dirinya pensiun? Davide Ancelotti sudah beberapa tahun menjadi asisten pelatih sang ayah Belajar langsung dari sang ayah tentu menjadi keuntungan tersendiri untuk Davide Tidak sedikit pula yang percaya dia bisa meneruskan sukses Don Carlo Resmi, Fiorentina boyong Yosip Bricallo dari VFL Wolfsburg Fiorentina berhasil mendatangkan Yosip Bricallo dari VFL Wolfsburg Dengan kontrak sampai musim panas tahun 2026 mendatang Transfer Yosip Bricallo juga menjadi keuntungan tersendiri untuk VFL Wolfsburg Karena mereka urung kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir pada musim panas tahun 2023 Pengumuman transfer Bricallo disampaikan oleh La Viola di akun Twitter Namun masih belum diketahui berapa banyak biaya transfer yang diterima oleh Die Wolf Dari Fiorentina untuk memboyong Bricallo Sudah terapkan harga, Hakim Ziyeh bakal dijual Chelsea Hakim Ziyeh terus dirumorkan bakal meninggalkan Chelsea di bursa transfer Januari ini Padahal kontraknya baru akan berakhir pada Juni tahun 2025 mendatang Melansir dari Sports Mall The Blues dilaporkan bakal melepas Hakim Ziyeh dengan harga 20 juta euro atau sekitar 324 miliar rupiah Hakim Ziyeh terus tersingkir dari skuad Chelsea karena Graham Potter mendatangkan beberapa pemain bagus di bursa transfer Januari tahun 2023 Aguero, Lionel Messi bisa main di Piala Dunia tahun 2026 Messi kini sudah berusia 35 tahun Dia membuktikan diri masih bisa menunjukkan prestasi tinggi dengan mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia tahun 2022 Aguero yakin Messi akan bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026 Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada Yang akan menjadi tuan rumah Pesta Bulas Jagat edisi berikutnya Kalau dia bisa lanjut dengan rutinitas ini Saya pikir dia akan dengan mudah mencapai Piala Dunia tahun 2026 Pada akhirnya itu semua datang dari pikiran, dari mentalitas Kata Aguero di ESPN Milan vs Sassuolo Rossoneri dihajar 25 di San Siro Duel Milan vs Sassuolo di pekan ke-20 Liga Italia digelar di San Siro Gregor de Vrel membuka keunggulan Sassuolo pada menit ke-19 Sassuolo menggadakan keunggulan David Fratesi yang mencatatkan namanya di papan skor Jirau memperkecil ketertinggalan Milan pada menit ke-24 Umpansil yang dituntaskan Jirau dengan sundulan Berardi mengembalikan keunggulan 2 gol usai menjebol gawang Milan pada menit ke-30 Milan dihukum penalti pada menit ke-46 Laurenti maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya Sassuolo membuat Milan makin terbenam pada menit ke-79 Mateo Hendrique menjebol gawang Milan Milan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-81 Lewat sepakan Divock Origi skor 25 menjadi hasil akhir laga kali ini Juventus vs Monza Bianconeri tumbang 0-2 Juventus vs Monza berlangsung di Allianz Stadium Bianconeri tampil dominan dalam laga ini Namun tak bisa menutupnya dengan kemenangan Monza baru benar-benar mencetak gol pada menit ke-18 Patrick Sciuria mampu mencetak gol melalui tendangan kerasnya Monza malah memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-39 Kali ini Dani Mota yang sukses menjebol gawang Juventus Sampai laga tuntas Juventus tak mampu mendapatkan gol Lazio vs Fiorentina Tertahan 1-1 Elang ibu kota gagal gusur Inter Lazio menghadapi Fiorentina di Olimpico pada laga lanjutan Liga Italia Senin dini hari waktu Indonesia Barat Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-8 Via Nico Locasale Pada menit ke-49 Lazio akhirnya bisa mencetak gol Kali ini Provadel gagal menjangkau bola Sebakan melengkung Nico Gonzalez dari luar kotak penalti Di menit akhir Fiorentina hampir saja mencetak gol kemenangan Lazio selamat dari kebebolan setelah tembakan Milenkovic Masih menerpam mistar Skor 1-1 mengakhiri laga Napoli vs AS Roma Menang 2-1 Partenope mantap di puncak Napoli vs Roma berlangsung di stadio Diego Armando Maradona Partenope memimpin 1-0 di babak pertama Melalui gol Victor Ossimhen Roma meningkatkan serangan di babak kedua Kerja keras anak asu Jose Mourinho Membuahkan hasil di menit ke-75 Lewat gol Stepan El Sarawi Napoli pada akhirnya bisa memetik kemenangan 2-1 3 poin didapat usai Giovanni Simeone Melepaskan gol pada menit ke-86 Hasil ini membuat Napoli makin mantap di puncak kelas men Leverkusen vs Dortmund Die Borussen menang 2-0 Leverkusen vs Dortmund berlangsung di stadion bayi arena Dortmund perlahan bisa mengambil alih permainan Dan Karim Adeyemi mampu merobek gawang Leverkusen Leverkusen mampu memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-53 Edmundo Tasoba melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi bola dari lawan Leverkusen berupaya keras menekan Dortmund Di sisi lain, tim tamu juga tampil baik dan sampai laga tuntas skor 2-0 Tetap bertahan untuk kemenangan Dortmund PSG vs Reims 10 pemain Les Parisians tertahan 1-1 PSG menjamu Stade de Reims di Parse Desprins pada laga lanjutan Ligue 1 Tim tamu memberi perlawanan sengit kepada tuan rumah Selepas jeda, tuan rumah bisa memecah kebuntuan di menit ke-51 Neymar sempat mengecoh Yevon Dioff sebelum mengetarkan jalan Reims Reims baru mengurung PSG di menit akhir mengejar gol penyama kedudukan Volarin Balogun mampu melewati dona rumah lalu mencetak gol Hasil imbang menutup 90 menit Duel Osasuna vs Atletico dilangsungkan di Stadion El Sadar Duel Osasuna vs Atletico dilangsungkan di Stadion El Sadar pada minggu Atletico baru menciptakan peluang berarti pertamanya saat laga bergulir 25 menit Skor 0-0 bertahan sampai turun minum Kebuntuan Atletico akhirnya terpecah Saul Nikes menggetarkan gawang Osasuna untuk membuka keunggulan Atletico 1-0 pada menit ke-74 Kemenangan itu menandai kebangkitan Atletico Usai disingkirkan Real Madrid di perempat final Copa del Rey di tengah pekan Real Madrid vs Real Sociedad tuntas 0-0 Duel Madrid vs Sociedad digelar di Santiago Bernabu Kedua tim sama-sama menghasilkan banyak peluang tapi Madrid lebih dominan Memasuki 10 menit terakhir Marco Asensio melepaskan umpan terobosan yang disambut Luka Modric Dengan sepakan mendatar dari sisi kanan Bula masih melenceng Di sisa waktu pertandingan Tidak ada peluang lain yang tercipta Skor 0-0 bertahan sampai laga bubar Dengan satu tambahan poin ini Madrid gagal memangkas jarak dengan Barcelona di puncak kelas men Brickton vs Liverpool Kalah 1-2 Si Merah tersingkir dari Piala FA Brickton menjamu Liverpool pada lanjutan ke-4 Piala FA Liverpool bisa memecah kebuntuan di menit ke-30 via Harvey Elliot Brickton menghadirkan gol penyama kedudukan 9 menit berselang di menit ke-39 Tembakan tarik Lamptey membentur Lewis Dong Brickton bisa mencetak gol di menit akhir Karumi Tomah melepas sepakan keras yang menggetarkan jalan Liverpool pada menit ke-92 Brickton memenangi laga 2-1 untuk melaju ke babak berikutnya AC Milan kalah telak lagi bikin sejarah buruk AC Milan secara mengejutkan di permalukan Sassuolo 25 Hasil mengecewakan itu membuat Milan mengukir sebuah torehan yang tidak diinginkan Statistik Opta menyebut AC Milan kebebelan setidaknya kebebelan 4 gol Dalam 2 pertandingan beruntun di Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah klub Tidak bisa dipungkiri AC Milan memang sedang dalam periode sulit Jirau dan kawan-kawan gagal memenangi 4 pertandingan terakhirnya Ya dengan hasil 2 kali Serie dan 2 kali kalah Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!